Ya, di ramai apa itu juga para memberikan satu rekondan dan satu moderasi. Ya, para yang paling berpengaruh adalah para yang mana ya? Dari ala warner, kondisi networking, online cross-pondisi. Senara-mana ala warner? Ala warner-nya. Dalam tugas itu, kenapa sih ini bisa diluruh pengaruh? Karena ini kan ada ceritanya dengan para yang berpenggirasi religisitas. Sabtu itu hal ini kan? Sabtu itu hal ini kan? Sabtu itu hal ini kan? Oh iya, kemuslim semua ya. Jadi karena ada ceritanya dengan religisitas, sehingga kesadaran bahwa itu bisa berguna-guna baik ke perusahaan pembelian karena ada pengaruh religisitas di dalam dunia. Oke, baik. Karena ada yang mana bahwa ala warner itu memainkan keranting dalam keputusan raka. Lalu apa kira-kira sejap-kira sejap-jap serangkan ke dunia industri hal? Oke, baik. Jadi sekarang produk hal itu, itu senang-senang bukan menjadi manusia, manusia saja. Tadi sudah menjadi lifestyle. Oke. Di mana produk hal itu tentunya, ketika sebuah pendidikan akan halal, tentu sudah disisihkan bulan, manfaat, itu sudah baik. Jadi, bukan hanya ala warner yang bisa berfungsi, mohon simpul bisa. Karena namanya ala warner itu sudah dipastikan secara kandungan, manfaat, dan lain-lain itu sudah baik. Menurut saya itu. Baik. Yang kemudian maka namanya, tapi ini penting perlu ada penekanan di laporannya, agar bermanfaat pada praktis dan dunia industri halal, kan. Mungkin mereka bisa merubah fitur produk, atau lebih mendesain bagi mole-mole mereka ke halal, ya. Kemudian country of origin itu, sampul itu di mana? Contri of origin. Contri of origin. Contri of origin. Contri of origin. Contri of origin itu persepsi konsumen terkait dengan negara. Maksudnya konsumen itu yang berasal dari negara-negara? Tidak. Dari sini. Kalau contri of origin itu persepsi mereka terkait dengan atas komodat. Oh, atas komodat. Oh, atas komodat. Jadi kalau misalnya... Oh, komodat ini saya memang? Ya, pasti. Mungkin itu sih yang berasal dari negara-negara. Oh, jadi pas... Jadi kalau kekali-kali jadinya? Pemengaruh. Kalau... Tapi pengumuman dengan religiositasnya diperlemah. Oh, diperlemah. Diperlemah. Jadi, dia kita berpengaruh, hanya-hanya religiositas itu memperlemah, cuma kekeluannya. Berarti konsumen konsen juga dengan asal. Iya, iya. Mungkin kalau dari hasil yang terdapatkan, kenapa sampai lemah pengumumannya, karena ini kan negara asal komodat yang saya akal adalah brand dari Indonesia, dimana persepsi konsumen kalau brand dari Indonesia itu, dia sudah pasti halal. Oh, iya. Sehingga hubungan antara kesadaran halal, eh, hubungan antara persepsi konsumen terkait modernis itu, tidak terlalu... apa ya, tidak terlalu berlemah. Karena, oh, kalau brand dari Indonesia pasti halal. Kecuali mungkin brand dari luar, pasti... Di Thailand. Kedua elektrisitas mereka akan lebih tinggi dibandingkan dengan brand dari Indonesia. Oke. Jadi mereka semangat lebih konsen lagi, ya? Oke. Baik. Baik, kita bangun pelatihannya. Mudah-mudahan ini bisa diterbitkan dalam... sebuah channel mereka. Baik. Dan pelatihannya kembali dari luar. Boleh. Terima kasih Pak Bro. Berikutnya tidak... Terima kasih.